Ada hal yang membedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama ada banyak orang dipakai Tuhan, sangat luar biasa. Ada Daud, ada Salomo, ada Yusuf, dan banyak orang-orang hebat. Tetapi mereka itu semua memang disertai oleh Tuhan. Ada penguramah, ada roh kudus yang menyertai mereka. Tetapi mereka adalah manusia yang lama. Dimana di perjanjian baru setelah Yesus naik ke surga, dia mengiripkan roh kudus kepada kita. Lalu kita yang percaya kepada Yesus, kita menerima dia, maka roh kudus masuk ke dalam hati kita. Roh kudus itu menjadi materai, tapi juga roh kudus tinggal bersama kita. Injil Yohanes berkata bahwa roh kudus tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita. Tetapi berarti berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Di perjanjian lama, orang-orang yang dipakai Tuhan, menerima roh kudus sebagai pengurapan, dikatakan dalam bahasa Inggris itu, the spirit upon, roh kudus yang turun ke atas mereka. Tapi di perjanjian baru, kita yang terima Tuhan Yesus, roh kudus masuk ke dalam hati kita. The spirit within. Lalu kita menjadi ciptaan baru. 2 protes 5 ayat 17 berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yohanes 5 ayat 17 berkata, kita yang menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita bisa panggil dia Bapak. Di perjanjian lama, itu tidak ada. Tapi di perjanjian baru, tidak hanya roh kudus masuk ke dalam hati kita, tapi kita yang melayani, kita yang meminta penyertaan Tuhan, maka ada juga pengurapan turun atas kita. Tergantung panggilan kita di mana. Jadi 1 Petrus 2 ayat 9 ini, adalah surat yang Petrus, Rasul Petrus, ditujukan kepada orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah terima kemulia Yesus. Dan dia katakan, kamu lah bangsa terpilih, imamat rajani. Kamu itu bangsa yang kudus. Bukan karena tidak pernah berbuat salah, bukan karena tidak pernah berdosa, tapi karena dikuduskan, dibenarkan, karena percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat bosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dibenarkan, karena percaya kepada Yesus. Jadi itu selalu legalitas. Kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita menjadi ciptaan baru, kita menjadi orang benar. Roh kita, karena Al-Bita perkataan manusia itu roh jiwa dan tubuh, roh kita menjadi ciptaan baru. Roh kita roh yang penurut. Bahkan di surat jiwa harus dikatakan, roh kita itu, karena lahir dari alat, tidak bisa berbuat bosa. Itu surat jiwa harus dikatakan. Tapi jiwa kita, masih perlu diperbahasai, supaya kita hidup. Pikiran kita perlu dihajar, supaya roh kita yang sudah lahir baloi, nanti bisa bermanifestasi, semua deposit yang luar taruh dalam roh kita, itu bisa bermanifestasi lewat jiwa kita, lalu berdampak kepada tubuh kita. Nah, sebenarnya surat Petrus ini, ini kutipan yang Petrus ambil dari perjanjian lama. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka total ada 430 tahun di Mesir, lalu mereka menjerit kepada Tuhan, lalu Tuhan mengirimkan pusat, membawa mereka keluar dari Mesir, sebelumnya ada 10 pulang, yang di alami orang Mesir, lalu orang Israel keluar, dipimpin, kemudian mereka menyeberangi lalu keberau, mengcisahkan luar biasa, mereka mengalami bagaimana ketika air yang mereka terburi, dimarah itu baik, lalu ketika Tuhan menunjukkan sepulung kayu kepada pusat, Musa lewat kayu itu ke sumur di marah, maka air yang naik itu menjadi manis. Banyak mujizat mereka alami. Tapi setelah itu, Musa naik ke Gunung Sinai, dan Tuhan memberikan firman kepada Musa, untuk disampaikan kepada orang Israel. dan itu ada di Keluaran 19, ayat 5 dan ayat 6. Tentunya banyak, tapi setidaknya dua ayat ini, yang dipakai oleh Petrus, dan dia tuliskan di 1 Petrus 2 ayat 9. Saya bacakan, Keluaran 19 ayat 5 dan ayat 6. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri, dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi sebenarnya, ini di perjanjian lama. Cuma bedanya, kalau di perjanjian lama itu dikatakan, bahwa, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku, dan berpegang pada perjanjianku, dalam bahasa Inggrisnya itu, yang di sebelah kanan itu, salah satu terjemahan mengatakan, if you will strictly obey my voice, and keep my covenant, itu ada syaratnya. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintahku dengan tepat, kamu berpegang pada perjanjianku dengan kamu, kamu itu akan menjadi my peculiar people. terjemahan bahasa Inggris King James bilang kayak begitu. Terjemahan Inggris yang lain juga ada ya. Ada yang bilang my treasure possession. Kamu akan menjadi my special property, out of all people. dan sampai sekarang sebenarnya kita lihat, ini firman yang disampaikan kepada bangsa yang sudah dibuat tahu, lalu ada itu, sampai sekarang sebenarnya terbenar di terus. Cuma bedanya, kalau ini kan untuk orang-orang Israel pada masa itu, yang memang secara darah, itu keturunan dari Yaakub. Tapi di perjanjian baru, ketika Yesus naik ke surga, sebelum dia naik, dia berkata kepada peningkatnya, pergilah seluruh dunia, jadikan semua bangsa muridu, termasuk bangsa Indonesia. Dan kita selanjutnya, menjadi orang-orang yang spesial di maka Tuhan. Bukan karena kita itu tidak pernah berbuat salah, tapi karena kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf Selamat, kedatangannya itu mengubah kita, waktu kita memberikan respon yang tepat, kedatangan itu membuat kita menjadi orang yang berarti, Tuhan punya rencana yang indah buat kita, dan hidup kita itu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi pultai. Banyak perubahan di Alkitab, orang-orang yang Tuhan pakai, sesuai dengan panggilan Tuhan, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di perjanjian baru, kalau kembali ke slide pertama, itu dikatakan, kamu lah bangsa terpilih. Kenapa kamu menjadi bangsa terpilih? Karena kamu sudah terima Tuhan Yesus. Setelah itu baru, kamu dimampukan untuk melakukan apa yang berlangsungkan dalam dunia. kedatangan Tuhan ke dunia itu membawa kebaikan, keindahan bagi orang-orang yang berjumpa dengan dia. Itu gambar yang di kanan, itu malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria. Kedatangannya membawa keindahan, satu kabar baik buat Maria, tapi selanjutnya kedatangan Yesus juga itu, membawa kabar baik buat kita, karena kita menjadi alatnya untuk menyatakan kasih dan kuasanya bagi banyak orang. Tadi saya singgung tentang lahir baru, terima Tuhan Yesus. Saya sekolah Kristen dari TK, dulu saya kayak FB itu. Saya masuk langsung TK besar waktu ini. Langsung besar. Sudah Kristen. Karena Bapak Ibu saya Kristen. Saya SD 6 tahun Kristen. SMP 3,5 tahun, ada perpanjangan waktu pada masa itu. Ya, 3,5 tahun Kristen juga. SMA saya SMA Negeri. Dan pelajaran agamanya juga tergantung agamanya apa. Kalau agamanya Kristen, ada guru. Guru yang Kristen yang memang mengajar. Bersyukur gurunya adalah guru dari Lembaga Pelayangan Paksiswa Kristen Indonesia, LPN. Ya, kampus kursi. Jadi kami diajarkan mengenai kemahatwa Yesus. Nah, waktu saya TK, SD, SMP, walaupun saya Kristen, tapi saya belum kenal Tuhan Yesus secara beribadah. Justru di SMA. Justru pada saat itu ada KKN, ada pendeta kotba, dan dia tangkang sampai menerima Tuhan Yesus. Dan saya satu di antara sekian banyak anak-anak SMA yang berdiri dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan. Saya sudah lupa kata-kata apa, tapi yang saya ingat saya berdiri. Lalu tidak ada perubahan fisik dalam penampilan saya, tetapi yang saya ingat sampai sekarang adalah ada rasa kasih kepada teman yang paling saya tidak suka lakukan SMA. Dan itu terjadi rupanya karena saya terima Tuhan Yesus. Saya menerima kapan baik yang disampaikan oleh pendeta tersebut, dan kata itu saya berubah. Yang berubah apa? Ruh saya menjadi ciptaan baru. Ada kasih yang muncul dan yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah diajarkan oleh pendeta saya, atau guru saya, waktu saya SD, SMP, atau SMA, tidak pernah diajarkan oleh orang-orang saya, adalah membaca Alkitab. Saya bisa itu punya kerinduan beli Alkitab dengan uang jajah di sini. Tidak ada yang khusus orang-orang. Ada uang jajah yang saya sisihkan, lalu saya beli Alkitab di toko-tiko orang. Ya, zaman dulu belum ada Alkitab kayak gadget ya. Masih kebel. Dan tidak ada yang mengajari. Saya beli ruangan harian. Namanya dulu saat teduh. Ya, cuma satu itu terjemahan dari bahasa Inggris. Lalu, saya baca tiap hari. Saya baca Alkitab dari kejadian sampai wahyu. Tidak ada yang mencari. Pendeta saya tidak akan mencari. Tidak ada yang mencari. Ruh kudus yang ada dalam hati saya. Karena saya beri bantuan Yesus untuk beri bantuan. Secara pribadi, kita masing-masing harus berjumpa dengan Tuhan dalam arti mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Ibu Selamat masuk ke dalam hati kita. Itu diperlukan pemimpin berganti yang menjaga kita karena dunia di luar sana sangat sesuai. Kita bisa berjebak ke dalam banyak hal yang tak pernah kita pikirkan. Tapi kalau kita sudah terima puan Yesus sebagai Tuhan dan Ibu Selamat maka lulus masuk ke dalam hati kita. Dia akan membimbing kita ke dalam sejumlah terhadap. Kita akan dibawa berjumpa dengan teman-teman yang menolong kita untuk semangat kenalian. Saya punya teman, anaknya lulus dari satu kampus yang bagus sekali. Lalu, walaupun bapak ibunya pelayang Tuhan, pendeta mengembalakan satu gereja yang berkembang juga. Tapi anaknya ya tetap pekerja kan orang tuanya aja kan. Mungkin sudah terima Tuhan Yesus juga barangkali. Tetapi secara pribadi di upad itu namanya anak seringkali di dalam orang tua itu manja. Semua disediakan, datang, kalau kembangkali ya kadang-kadang suka-suka. Setelah lulus, dia coba melamar kemana-mana, tidak terima. Dia coba melamar kembangkali yang bagus di luar negeri, dia teruang dengan biaya sekiri, dia kiri-kiri, sudah tes, tidak terima. Bapak ibunya ajarkan, ayo kamu bangun hubungan dengan Tuhan. Kamu izinkan dia mengajarkan. Anaknya masih ogah-ogah, tapi satu ketika karena bapak ibunya setia terus melayani Tuhan. Anak ini entah bagaimana, dia bisa pengen musik juga. Dia menyembah Tuhan di kamarnya. Karena orang tuanya cerita, satu ketika anak ini menyembah Tuhan sendirian di kamar. Dan dia nangis karena saat itulah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saat itulah dia mengenal Tuhan lebih jauh sekarang beribadi. Dan orang tuanya cerita, dia gak melamar kemana-mana. Tiba-tiba ada satu tuntunan untuk dia melamar di satu tempat, itu di luar negeri. Lalu perusahaan yang mengirim undangan untuk dia diwacarai, dibayar ikutnya terbaru luar negeri, dibayar hotel yang ditinggal di sana selama beberapa hari wawancara, dan akhirnya diterima. Dan sekarang bekerja memang di luar negeri. Sembulan sekali pulang ke Indonesia. Dan dia suka tanya kepada orang tuanya, mau ditip apa? Tapi buat orang tuanya, bukan selalu ditipat boleh-boleh, atau bangga karena anak-anak sudah bisa lalu bekerja sendiri, punya penasilan, jadi perusahaan yang sangat terkenal. Tapi yang paling membuat orang tuanya bersyukur adalah, anaknya sudah kenal, ingin secara keibat, dan melibatkan Tuhan dalam hidup anak-anak. Senang-Nasih. Itu poin yang sangat penting. Slide yang terakhir saya mau tunjukkan. Lukas 1, ayat 38, tapi sebelumnya ayat 37. Waktu itu Maria bertanya, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Kan aku mau berikan. Kalau Maria menceritakan banyak hal, kemudian dia katakan begini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dari ayat ini, banyak dibuat lalu. Salah satunya mungkin, sehingga kita nyatikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak rugi, perasaan yang mustahil. Saya menyerahkan berdeka, dia sekolah, dia sekolah, baru sekarang dia ke sekolah, dia baru semisah-semisah, dia cuma lulus SMA, dia cerita, dia orang-orang, dia korban, dia bilang, dia belum matang ke copet, dia malu, dia hidup dengan susah, yang keras sekali, remangnya. Dia ngomong pulang akan kandungnya, karena malu rasanya. Dan itu takut keras sekali. Tapi buat zaman yang dia berubah, dia jadi pendeta, dia mau kerja, disonu, dia mau pindah, dia mau lalu, disonu, terus berkali lah. Sampai sekarang, dia punya keluarga saya, aku lalu banyak diri saya, anaknya sekolah di luar ini. Amin. Sekolah bersama. Tuhan bisa pakai ada cara, kerja di sana. Dari mana bangnya? Tidak apa cara? Tapi dua anaknya ini, kenal Tuhan secara beribad, dan melibarkan Tuhan dalam hidup mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa pakai banyak cara, tapi izinkan Tuhan menonton hidupmu. Nah sekarang perhatikan apa respon Maria, dia 38. Waktu malekat berkata, tidak ada yang mustahil bagi alam, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini sikap yang perlu kita contoh dari Maria. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, betul. Tapi untuk itu bisa terwujud, diperlukan kerjasama dari kita, diperlukan kereraan dari kita, yang berkata, Ya Tuhan, Ya Tuhan, aku milikmu. Jadilah seperti yang kau rancangkan bagiku. Dari ayat ini, dibuat lagu, suka dinyanyikan oleh Don Moyd, beat unto me, according to your word. Jadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Nah, kalau sikap ini bisa kita miliki, maka kedatangan Tuhan, itu tidak hanya, menjadi berkat, kita dibulikan, waktu kita berikan respon, yang baik, yang tepat kepada dia, tapi akan membawa keindahan, dalam hidup kita, dan bagi banyak orang, yang lewat hidup kita, orang-orang tersebut, akan mengenal Tuhan. Dulu, saya berpikir, karena sekolah tinggi, maka, bisa kerja di tempat yang bagus, itu juga tidak salah. Tapi ternyata, yang paling penting, adalah kenal Tuhan. Secara pribadi. Di Alkitab, Samuel dari kecil, sudah kenal suara Tuhan. Tuhan, jadilah semua kita, kau rancangkan, dalam hidup kita. Supaya, aku bisa menikmati, apa yang Tuhan jadikan, bagi orang percaya, dan juga, memang bersedia, bagi warga ku yang percaya, dan hidupku ini, menjadi alat Tuhan. Untuk menunjukkan, bahwa ketika Tuhan datang, dia membuat segala satunya, menjadi baik. Dia membuat segala satunya, menjadi indah. Asalkan, dari kita punya sikap, yang berkata, aku mau, ikut rencana menunjukkan. Jadilah seperti yang kau katakan itu. Amin.